Intro Hai jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Intro Muhammad Faiz Maulana sebagai top skor Garuda Selek angkatan ketiga ini memang pantas menyambut gelar penyerang terbaik Lini tengah dan lini belakang Garuda Selek selalu ada dua nama yang dianggap sebagai pemain terbaik Namun beda halnya karena Faiz Maulana berdiri sendirian dipilih oleh tim pelatih sebagai pemain terbaik Di lini serang Faiz menorehkan 10 gol dari 10 pertandingan yang berlangsung dalam program Garuda Selek angkatan ketiga Penyerang kelahiran Bekasi 15 Juli 2004 ini hebatnya lagi menorehkan Quartrick vs Lead United U18 dan Quartrick vs Wansfield Thorn U18 Faiz mampu melewati beberapa back tanpa kesulitan Memiliki kaki yang cepat dan keseimbangan yang baik untuk mengecok back lawan Hal-hal ini memudahkannya untuk menciptakan peluang dalam kotak penalti Kata asisten pelatih Garuda Selek, Danny Holmos Holmos memberikan apresiasi lebih karena dalam masa-masa awal Faiz tiba di Inggris Masih banyak kekurangan yang membuatnya mudah kehilangan bola Hasil kerja keras membantunya meningkatkan permainan tim bahkan meraih gelar pencetak gol terbanyak Selain itu, keperibadian Faiz yang ceria turut menjadi warna tersendiri bagi Garuda Selek di luar lapangan Faiz selalu mampu membantu teman-temannya tetap semangat melalui tingkahnya Misalnya, dengan menari-nari Ia mengirim video tersebut ke grup whatsapp tim dan membuat orang-orang tertawa Hal ini sangat baik bagi semangat dan moral tim Imbuh Holmes Berkat penampilannya itu, ia mendapat banyak tawaran dari klub Liga 1 Namun karena usianya masih 16 tahun, Faiz belum akan menandatangani kontrak profesional Banyak sekali tawaran yang masuk karena usia saya masih 16 tahun Jadi memang belum diperbolehkan Tunggap Faiz Bahkan, Dennis Weiss dan Des Walker ingin membawa Faiz kembali ke Garuda Selek jilid keempat musim depan Mantan pemain Chelsea, Dennis Weiss ingin melihat kembali ada jepulan Garuda Selek melanjutkan karir di Eropa Dan akan kasihin Tayong akan mengandalkan penyerang masa depan Indonesia ini Untuk tim NAS U18 Mari kita debatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football Oke, thank you and see you next time Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.